Emang ada motor listrik harga Rp 11 jutaan pakai baterai LFP bisa lari sampai dengan 200 km? Ini dia jawabannya, motor listrik Volta 401. Gimana spesifikasi dan detailnya? Langsung aja kita bahas di AutoShare. Yes, ini dia Volta 401, salah satu motor listrik yang udah lama keluar dan terus upgrade sampai hari ini. Ini adalah keluaran terbarunya. Tapi sebelum kita bahas, buat teman-teman yang suka dengan konten otomotif ataupun lagi nyari-nyari informasi seputar kendaraan listrik, jangan lupa follow channel ini dan kalau kalian suka kasih like atau kalau kalian mau tanya kasih tanggapan, bisa banget komen di bawah. Motor listrik Volta 401 ini dibuat dengan desain yang sporty banget. Kalian bisa lihat di mana lekuk-lekuk tubuhnya itu banyak tajam-tajam. Tambah lagi sama ada stripping yang mengesankan dia semakin sporty. Tapi pilihannya ada dua, ada yang pakai stripping seperti ini, ada juga yang polosan tanpa stripping. Kalau dari segi desain, dia mirip-mirip ya sama motor listrik yang juga lagi naik banget sekarang, yaitu mirip banget sama motor listrik smooth tempur. Tapi ada beberapa bagian yang berbeda, di bagian stang, kemudian bodi depan. Cuma kalau dilihat sekilas, kedua motor ini mirip dari segi bentuk dan strukturnya. Untuk pilihan warnanya, kalian bisa pilih dari 4 warna ini. Ada warna merah seperti ini, ada juga yang merah polosan, kemudian warna putih, warna silver, dan satu lagi warna hitam. Kita masuk ke dimensi motor listrik Volta 401 ini. Dia memiliki panjang 1920 mm, dan dengan lebarnya 1100 mm, dan tingginya 680 mm. Jadi buat saya, dengan tinggi 167 mm, motor ini lumayan tinggi. Tapi kalau kita turunin, saya cukup jinjit sedikit ya. Kemudian kalau duduk seperti ini, rasanya cukup nyaman, karena dia memiliki deck yang cukup luas. Kemudian joknya juga cukup lebar. Dan menurut saya, untuk riding posisinya juga cukup enak. Walaupun decknya tinggi, tapi karena stangnya tinggi juga, sehingga cukup mengimbangi posisi decknya yang tinggi. Beda kalau sama motor listrik lain, ada yang decknya itu cukup tinggi, sedangkan stangnya tidak terlalu tinggi. Untuk moncengan pun, ini masih lebar banget ya, bagian belakangnya. Jadi kalau duduk, agak mundur ke belakang, itu masih tersedia dudukan untuk pengendara belakang. Kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu spesifikasi motor listrik ini. Dia memiliki baterai LFP, jadi pada saat pembelian kalian akan dapat baterai LFP dengan bentuk seperti ini. Ada branding SGB atau sistem ganti baterai. Dengan spesifikasi, ini baterai LFP atau LIFO 4, 60V, 23Ah. Dan dia disedaiin ada 2 slot, jadi kalian bisa beli baterai tambahannya untuk menambah jarak tempuh, sehingga jarak tempuh jadi 2 kali lipat. Selain itu, kalian masih bisa tambah lagi jarak tempuhnya dengan menambahin baterai SLA di bagian bawah deck sini. Udah disedaiin slotnya, jadi kalian tinggal isi aja baterai SLA dengan kapasitas juga 60V. Bisa 20Ah atau 20Ah, yang mana artinya kalau diisi 3 slot, motor ini bisa lari sampai dengan 190 km. Dengan asumsi, satu baterainya kurang lebih nempuh 60-65 km. Kemudian, dia dilengkapi sama dinamo dengan motor power 1500W. Lebih gede dibanding Virgo kemarin. Maka dengan baterai dan juga dinamonya, motor ini lari kencang sampai dengan kecepatan maksimum di 75 km per jam. Itu kita coba kalau tanpa beban. Dan untuk daya angkutnya, motor ini bisa ngangkut beban sampai dengan 200 kg. Cukup besar muatannya, karena memang bodinya cukup besar dan kaki-kakinya juga menyesuaikan. Kita lanjut untuk lihat bagaimana detail tampilannya dari Volta 401 ini. Plus juga kita lihat bagaimana fitur-fitur dan kelebihan dari motor distrik ini. Kita lihat dari tampilan depannya. Dilihat dari tampilan depan, motor ini cukup garang ya. Karena desainnya yang sporty, tajem-tajem. Sehingga kesannya ini motor laki banget. Tapi nggak juga, karena ada juga tersedia yang tipe polosan, tidak ada stripping-nya. Sehingga bisa dilihat dia lebih feminim. Kita lihat dari bagian depan, di sini ada lampu sen. Jadi lampu sennya nyatu sama stang. Lampu sennya sudah LED, kanan dan kiri. Lampunya juga cukup terang. Cukup kita lihat. Tuh. Dia cukup terang. Kemudian di bawah sini kita lihat ada dudukan plat dari besi, cukup kuat. Di bawahnya ada logo V atau logo Volta. Dan di sini kita bisa lihat ada lampu utama yang sudah LED juga. Dan di bawah sini dikasih lampu senja. Warnanya putih. Dengan lampu utama juga warna putih. Lampu jauh, lampu dekat. Yang saya suka adalah di lampu senja ini, di kacanya itu ada dikasih motif segi enam khas lebah, kayak sarang tawon gitu. Jadi cukup cakep walaupun dia tidak terlalu terlihat ya. Tapi kelihatan kalau dilihat secara dekat. Selain itu, di lampu senja ini dia juga dikasih garnish warnanya hitam. Sehingga dia terlihat lebih tebal. Karena ada garnish warna hitam ini. Cakep. Terus kalau dilihat samping sini juga ada stiker-stiker. Di bawahnya lagi ada sparkboard. Sparkboardnya juga tajam-tajam ya. Ini cocok banget sama desainnya. Kita lihat di bagian depan, bawah, kaki-kakinya. Dia pakai shockbreaker yang sudah ada tabungnya. Jadi harusnya ini jadi lebih empuk. Dengan warnanya warna merah. Jadi ada variasinya juga. Sistem pengereman depan dan belakang sudah cakram. Dengan bandnya sudah tubeless. Ukuran 90x90 ring 12. Kita lihat dari posisi samping. Nah, samping sini. Ini, kita bisa lihat ya. Ada dudukan baterai. Ini dudukan baterai buat SLA. Yang tadi sudah saya infokan. Dudukannya ini dari besi. Dari pelat besi. Jadi kuat. Karena memang bobotnya SLA itu cukup berat. Kemudian, bagian bodi tengah. Ada tulisan Volta. Dengan emblem huruf timbulnya. Volta 401. Kemudian dikasih stripping juga. Strippingnya menyesuaikan dengan konsum. Terus ada pijakan kaki buat pengendara. Pengendara belakang. Ini modelnya tinggal didorong. Dan dimasukin. Kemudian di samping sini. Ada side cover. Untuk menutupin bagian swing armnya. Dan yang cakep itu adalah. Side covernya ini dikasih aksen plastik karbon. Jadi seolah-olah dia seperti dari karbon. Tapi sebenarnya dia adalah plastik. Terus ada standar 2. Sebelah situ ada standar sampingnya. Standar 1. Kemudian di belakang sini. Dynamo BLDC. Dengan 1500 Watt. Dia pakai bantu blus. Ukuran juga sama seperti ukuran depan. Yaitu 90x90 ring 12. Sistem pengereman belakang udah cakram. Plus untuk sok belakang. Dia dikasih 2 kanan dan kiri. Dan satu lagi tambahan ada sparkboard. Sparkboardnya ada 2. Di dalam sini dan di luarnya. Samping sini samping sparkboard. Samping sparkboard belakang. Ini ada dikasih mata kucing sebelah kanan dan kiri. Kita coba lihat dari bagian atasnya. Dia dikasih spion. Dengan bentuk yang juga sporty. Dan biar matching sama moternya. Dia dikasih aksen-aksen karbon. Walaupun dia plastik. Tapi cukup menambah daya tarik. Terus kita lihat bagian display-nya. Nah, dia menggunakan panel meter LED. Spidometer udah LED semua. Kemudian desainnya juga unik ya. Bentuknya seperti apa ya ini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dengan dia dikasih garnish di sekeliling spidometernya. Tapi sayangnya spidometernya ini gak full sampai ke bawah. Karena kalau kita nyalain. Nah, dia cuma setengah dari spidometernya ini yang nyala. Sayang banget bagian bawah sini kosong. Padahal masih luas sekali ruang kosongnya. Mungkin bisa ditambahin di sini buat logo voltanya. Sama seperti si Virgo kemarin. Tuh ada logo voltanya dengan animasinya. Yang penting biar gak terlalu kosong gitu. Terus kalau kita lihat di spidometernya ini ketika dinyalain. Maka yang muncul ada informasi soal indikator parking atau mode parkingnya. Kemudian ada tripmeter. Odometernya juga ada. Odometernya ini muncul setelah beberapa detik kita nyalain. Kemudian dia akan ganti ke tripmeter. Di sebelahnya ada informasi baterai dengan bentuk bar. Dan ada juga untuk indikator speed atau kecepatan yang digunakan. Kita lanjut ke handlebar sebelah kiri. Di sini ada tombol untuk lampu jauh lampu dekat. Di bawahnya ada tombol untuk lampu sen kanan dan kiri. Kemudian tombol untuk klakson. Klaksonnya cukup keras. Sampingnya lagi ada tombol untuk lampu hazard. Kita bisa on kan dan matikan. Dan di bawahnya ada tombol untuk reverse atau mode mundur. Jadi caranya tinggal tekan tombolnya. Kemudian tarik tuas gasnya maka motornya akan mundur otomatis. Dan tambahan yang menarik adalah di sini dia disediakan tuas rem pengunci. Pengunci ban. Jadi pada saat parking, parkir di posisi tempat yang miring atau ditanjakan. Kalian bisa gunakan tuas rem ini. Jadi tinggal ditekan. Kemudian turunin. Tekan ke bawah maka dia akan ngunci ban belakang. Nah motornya gak akan gerak. Kemudian kalau mau lepasnya kalian tinggal tarik tuasnya. Kemudian lepaskan tuasnya. Nah tapi sayangnya. Ini bisa bikin sedikit lecet ya di bagian handle remnya. Karena dia besi ketemu besi sehingga bisa bikin luka di handle remnya. Terus kita coba lihat untuk handlebar sebelah kanan. Di sini ada throttlenya. Kemudian samping throttle ada speed button. Tombol untuk memilih speednya. Dia menggunakan switch button. Jadi kita bisa lihat dari awal pada saat nyala untuk pilih ke speed 1. Kemudian di bawahnya ada tombol parking. Jadi kita bisa balikin mode ready ke parking. Atau sebaliknya dari parking ke ready dengan tombol ini. Atau pada saat parking kita tekan tuas rem kanan atau kiri untuk menuju ke mode ready biar siap jalan. Selanjutnya di sini ada tombol untuk lampu. Lampu utama. Dia bisa dipilih ya. Mau mati atau off semua. Kemudian nyala lampu senja. Dan nyala lampu utama. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk repair. Jadi kalau suatu waktu terjadi trouble pada throttlenya. Maka kalian bisa gunain tombol repair ini. Agar motornya bisa jalan walaupun tidak terlalu cepat. Minimal kalian tidak perlu dorong motor ini untuk bisa sampai ke rumah atau ke bengkel perbaikan. Untuk motor ini ketika kita jalan dengan speed 1. Maka kecepatan yang didapat adalah sampai dengan 45 km per jam. Naik ke speed 2. Kita bisa lempuh sampai 57 km per jam. Naik lagi ke maksimal. Bisa sampai di 75 km per jam tanpa beban. Terus kita lihat di bagian sini ada cantolan. Cantolannya sudah tertanam dari plastik. Jadi tidak bisa dibuka atau dilebarin. Kemudian di bagian sini ada konsol box kanan dan kiri. Yang kanan cukup kecil karena dia kehalang sama kunci kontak. Tapi untuk yang sebelah kiri ini cukup besar, cukup lebar. Muat banget kalau kita naruh botol minuman yang sedang ataupun besar di deck di konsol box sebelah kiri ini. Terus di sini dia ada aksen karbon lagi. Di bagian bawah cantolan bentuknya V. Di bawahnya ada nomor rangka yang ketutup. Terus lanjut ke decknya. Decknya sudah dikasih karpet dengan tulisan falta. Dan karpetnya sudah terkunci. Ada baut-bautnya. Sehingga tidak bakal geser ataupun hilang. Dan yang saya suka adalah deck ini cukup luas. Dia cukup lebar. Ke samping lebar. Ke depan juga panjang. Sehingga kalau kita bawa galon. Galon yang besar pun di sini bakal muat banget. Tidak akan ke samping-samping. Terus kita di sini bisa lihat ada standar sampingnya. Standar sampingnya dan standar 2. Nah, yang menurut saya perlu diperbaiki itu adalah bagian standarnya. Standar sampingnya menurut saya terlalu tegak. Karena mungkin dia cukup panjang. Jadi membuat motornya itu lumayan tegak. Dan ini bahaya banget kalau kalian parkir di tempat umum. Kesenggol dikit bisa jatuh. Dan bikin lecet motor kalian. Jadi saran saya kalian bisa potong standarnya. Atau ganti standar yang lebih pendek dari ini. Biar motornya bisa lebih miring untuk standar sampingnya. Terus di bagian samping sini. Ada pijakan kaki buat pengendara belakang. Jadi bisa pijak kaki di sini. Atau bisa di sini. Di besi di sini bisa. Atau kalian mau di sini juga bisa. Tapi yang di sini cukup kecil. Jadi kalau mau lebih nyaman. Mending yang di sini. Bagian sini ada aksen karbon lagi. Ditambah di atasnya ada port charger. Jadi ada port charging yang udah disediain. Di sini dua port ya. Satu port ini untuk aki atau SLA. Satu port untuk baterai LFP-nya. Jadi ada dua soket. Enak bedainnya karena soketnya beda ya. Antara SLA dan LFP. Jadi nggak bakal salah colok di sini. Kemudian kita lihat bagian joknya. Joknya warna hitam. Polos. Dan bahannya dari kulit. Yang matte. Atau warnanya deaf. Jadi tidak terlalu licin. Biar untuk pengendara belakang atau depan itu tidak melongsor pada saat joknya basah. Kita lihat bagian dalamnya. Bagian bawah jok sini dia dikasih karet. Untuk menahan baterai. Agar pada saat kita nemuin lubang ataupun polisi tidur. Baterainya nggak akan keangkat. Terus kita lihat bagian joknya. Kalau kalian gunain baterainya satu. Maka masih ada tersedia slot yang cukup besar di sampingnya. Dan ini bisa banget buat kalian naruh chargernya. Ini misalnya naruh charger di sini. Muat banget. Masih ada space yang tersisa. Dan di sini bisa kalian buat naruh kabel stop kontak. Ataupun juga jas hujan. Tas kecil dan lain sebagainya. Masih muat banget. Tapi kalau kalian pakai dua baterai. Maka artinya tidak ada space yang tersisa. Untuk bagasi kalian. Di sebelahnya ada tombol untuk informasi display motor. Kalau kalian gunain baterai LFP maka tekan ke arah tombol LFP. Kalau dia menggunakan baterai SLA maka tekan yang SLA. Ini akan berpengaruh pada pembacaan speedometer. Karena karakter baterai LFP dan SLA itu berbeda. Sehingga pembacaannya pun juga berbeda. Di ujungnya dia dikasih MCB. Dengan MCB dua slot. Ada MCB untuk baterai SLA warnanya merah. Dan MCB untuk baterai LFP warnanya hijau. Ada tulisannya jadi gak akan bikin kalian ke tuker. Di sebelah kanan sini ada kunci kontak. Kalian akan dapat dua kunci kontak. Plus dapat dua remote. Dengan tulisannya di belakang ada tulisan volta. Untuk kunci kontak seperti biasa. Gunainnya. Tidak ada perubahan. Kunci stang juga bisa. Kemudian muka jok juga dari sini. Tinggal putar ke sebelah kiri. Nah kalau untuk remote-nya. Cara penggunanya adalah. Kalau nyalain kalian tinggal tekan tombol petir dua kali. Tapi ada suaranya. Jadi kalau pakai remote. On-offnya itu ada suaranya. Ada alarm yang aktif. Kemudian mau matikan. Ini udah ready. Kalian tinggal jalan. Tanpa harus colok kunci kontak. Jadi kalau nyalain pakai remote. Matikan juga pakai remote. Tidak bisa pakai kunci kontak. Setelah itu. Mau matikan. Kalian tinggal tekan. Gembok buka. Maka dia akan mati. Dan selanjutnya ada gembok tutup. Ini untuk alarm anti-maling. Jadi pada saat kita aktifkan. Tekan tombol. Maka. Dia akan ada alarmnya. Dan. Bandnya juga otomatis kunci. Untuk matikan alarmnya. Tinggal tekan. Kunci gebok buka. Satu lagi ada. Untuk tombol. Speaker. Atau untuk alarm di parkiran. Jadi kalian tinggal tekan ini. Maka kalian bisa tahu. Dimana posisi motor ini. Di atas kunci kontak. Dia punya slot USB. Untuk output. Untuk charging. Jadi kalian bisa nge-charge. Gadget kalian disini. Dengan botoknya udah USB. Jadi tinggal sediakan kabel USB. Masuk ke sini. Dengan inputnya. 9 sampai 18 volt. Dan outputnya. 5 volt 2 ampere. Kita lihat bagian. Belakangnya. Nah disini dia dikasih. Behal yang cukup panjang. Mungkin. Biar kesannya motor ini. Tidak. Terlalu pendek. Padahal memang gak pendek. Yang menurut saya. Motornya cukup panjang. Jadi. Behal ini bikin. Tampilannya jadi lebih panjang. Dengan dia dikasih. Lubang. Untuk kalian bisa. Nambahin bagasi. Tambahan disini. Jadi. Karena memang. Bagasinya terbatas. Maka dia. Nyediain behal. Untuk bisa nambahin. Back rack. Di belakang sini. Sehingga. Mau naruh barang-barang. Kalian bisa. Di bagasi sini. Di bawahnya. Kita lihat. Ada lampu belakang. Lampu belakangnya. Udah LED juga. Lampu sen juga udah LED semua. Jadi terang banget. Terus. Lampu belakang. Juga udah dilengkapi sama stop lamp. Desainnya tajam-tajam. Jadi. Matching banget. Sama desainnya yang sporty. Terus. Di bawahnya ada sparkboard. Sparkboard belakang. Juga. Udah sporty banget. Nah. Itulah tadi. Detail. Spesifikasi. Fitur-fiturnya. Dari motor listrik Volta 401 ini. Dengan spesifikasi yang luar biasa ini. Harga motor ini. Itu cuma. 11 juta rupiah aja. Murah banget kan. Kenapa bisa murah. Karena. Untuk OTR Kalimantan Selatan. Harga ini sebenarnya 20 juta. OTRnya. Kemudian. Kalian akan dapat subsidi pemerintah. Yaitu. 7 juta rupiah. Ditambah lagi. 1 juta 500 ribu. Untuk diskon promo Ramadan. Yang berlaku selama Ramadan aja. Maka. Sisanya. Kalian cuma bayar motor ini. Dengan harga. 11 juta 500 ribu. Itu udah on the road. Udah dapat. Surat-suratnya. Udah lengkap semua. Nah. Kalau kalian pengen. Tahu detailnya lagi. Pengen tanya-tanya. Atau konsultasi. Bisa banget DM kita. Di Instagram. Di bawah ini. Atau nanti linknya kita sertain di bawah. Sampai jumpa.